Intro Upacara pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-117 tahun 2023 Kodim 0416 Bungo Tebo berlangsung hitmat yang dipusatkan di Dusun Talang Silungko Kecamatan Batin 2 Pelayang, Kabupaten Bungo Rabu 12 Juli 2023 Tema yang diusung dalam upacara pembukaan TMMD ke-117 tahun 2023 ini Sinergi lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwiapriyanto SPDMM Dengan komandan upacara dan rambil 4606 Warabungo Kapten Infantri Sevel Anwar Turun hadir dalam pembukaan tersebut Dandim 0416 Bungo Tebo Letkol Infantri Ewid Mirwan ESHMSI Kapolres Bungo KBP Wahyu Bram SHSIK MIK Hadir pula Pasi One Mill Kapten Ria Kudu Dandim 0415 Jambi Diwakili Mayor Infantri Herman Dursali Kas Dim 0417 Kerinci Mayor Infantri Darminto Dan Subden POM 221 Bungo Tebo Letta CPM Sep Kriyansa Selain itu hadir pula Unserver Kontimda Kabupaten Bungo Camat Batin Dua Pelayang Dan Datuk Rio Dusuntalang Silungko Serta tamu undangan lainnya Usai upacara pembukaan Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan baki sosial Berupa memberikan bantuan kepada keluarga yang berisiko stunting Bertujuan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Serta dukungan dari TTI AD Khususnya Kodim 0416 Bungo Tebo dalam penanganan Terhadap masalah stunting di wilayah Kabupaten Bungo Untuk diketahui pelaksanaan TMMD ke-117 Tahun 2023 ini Dilaksanakan dari tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 Adapun Satgas yang terlibat program baki TNI AD ini Akan melakukan pembangunan fisik maupun non-fisik Antara lain Pembukaan jalan baru 5000 meter dengan lebar 10 meter Pembukaan sumber air bersih Rehab rumah tidak layak huni Rehab sekolah dasar Dan pembukaan MCK Kegiatan ini dengan melibatkan prajurit TNI Polri Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa 117 Tahun 2023 ini Merupakan salah satu Wujud operasi bakti TNI Dunia di sini Angkatan Darat Yang merupakan juga program terpadu dintas sektoral Bersama antara TNI dengan departemen Tentu lembaga pemerintah non-departemen Termasuk dengan pemerintah daerah setempat Serta berkolaborasi dengan masyarakat setempat Ke-17 ini, kali ini Bertempat di Desa Talang Sulungkuk Pemilihan lokasi ini tentunya dengan berbagai pertimbangan Melewati beberapa rapornis Masukan dari pemerintah daerah Tentunya kita menjadikan Sasaran ini merupakan sasaran terpilih Dimana kita ketahui bersama Bahwa masyarakat di Desa Talang Sulungkuk ini Masih ada 135 orang yang menerima PLT Dari pemerintah daerah Tentunya ini semoga Dapatkan output Memudahkan masyarakat Meningkatkan kesejahteraan Yang ujungnya Penyiapan ketahanan Pada kesempatan yang sama Kapolres Bungo mengatakan Atas nama Polri dalam hal ini Berperan serta dan berpartisipasi Mendukung kegiatannya Diprakarsai oleh TNI khususnya Kodim 0416 Pungo Tebo Dengan adanya kegiatan TMMD ini Berharap kedepannya Desa Talang Sulungkuk Kecamatan Batin Dua Pelayang Semakin maju Serta dapat meningkatkan perekonomian Dan banyak potensi terbuka Pada kegiatan TMMD ini Bisa ikut berperan serta Dan berpartisipasi Mendukung kegiatan TMMD Kecamatan TMMD ini Mengucapkan Luar biasa Kepada TNI Atas Inisiatifnya Dan juga mengajak Para Pukum semua Pukum Pukum Indah Untuk ikut serta Dan Tentunya ini baik sekali Bagi masyarakat Terutama Bungo Terutama Bagi masyarakat Di Saat Talang Sulungkuk Wala Bungo Ismail Marzuki Bungo TV Bagi masyarakat Bagi masyarakat Bagi masyarakat Bagi masyarakat Bagi masyarakat